Halo selamat datang kembali di channel habis Anam ini ya berhubung banyak yang DM ada yang WhatsApp juga jadi nanyain gimana sih bikin paypal yang terbaru ya jadi cara-cara bikin paypal ataupun langkah membuat akun paypal terbaru di tahun 2019 ini jadi disini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pendaftarannya terus bagaimana untuk verifikasinya nah yang pertama yang jelas kalian harus sudah punya email terlebih dahulu kalau belum ya terserah kalian mau bikin email pakai apa bisa karpu diwe ono nganggo gmail nganggo yahoo nganggo atlock wis bebas akar muwe terus kalau sudah ya kita tinggal masuk ngejar ke sini paypal.com nanti tampilan awalnya seperti ini ya nah disini kalau disini-sini data yang saya siapkan saya siapkan nanti untuk membuat akun paypal diusahakan kalau kalian memang belum pernah membuat akun paypal diusahakan nanti bikin akun paypalnya itu sesuai dengan ID kalian biar kalau ada apa-apa mudah ngurusnya ya tapi kalau saya ya karena hampir setiap hari saya membuat akun paypal baru ya saya pakai data ini ada pilihan kita mau membuat akun paypal untuk membeli atau untuk menerima kalau saya sih untuk menerima karena ini akan saya sering gunakan untuk menerima pembayaran entah dari eBay entah dari Etsy atau dari gunanya itu jadi terserah kalian-kalian mau pilih yang mana tapi kalau saya untuk Apple saya gunakan untuk penerima pembayaran oh iya disini saya untuk verifikasi paypal saya tidak pernah menggunakan kredit card asli ya karena saya sangat riskan sekali soalnya sekarang itu banyak kasus-kasus carding itu jadi untuk pencurian pencurian data lah itu takutnya kan nanti kalau delalah akun EADW kebobolan kan eman-eman banget ya ini aku selalu menggunakan visisi lagi kembali ke visisi virtual credit card itu banyak sih yang menjual itu saya pun juga menjual visisi untuk verifikasi paypal terus ada banyak juga kalian kalau mau tertarik enggak beli ya mau ngurus sendiri ya pakai jenius itu juga bisa oke jika sudah terbuka seperti ini kita tinggal memasukkan email address yang mau kita daftarkan saja kalau sudah kita tinggal next saja ya sorry nih maaf soalnya delalah pas bikin ini tutorial malah koneksinya pas kurang baik jadi agak sedikit lemot seperti ini biasanya sih enggak seperti ini tungguin aja ini koneksinya baru kurang bagus oke kalau sudah terbuka seperti ini kalian tinggal mengisi ya ini data-data yang perlu kalian isi ini semua dilengkapi ini nama nah ini bus ini kita harus isi juga sih terserah mau dinamakan apa nomor handphone wajib karena nanti untuk digunakan untuk biasanya menerima kode verifikasi alamat ini tadi data yang sudah saya siapkan untuk alamatnya ini kalian bisa isi sesuai dengan data kalian sendiri-sendiri ya kalau sudah disi semua tinggal ini dicintang kita bisa isi sesuai dengan kode verifikasi nah seperti ini ini to ask about your business jadi kita selalu menjelaskan bus bisnis apa yang kita miliki kalau saya sih ini biasanya saya isi individual kan memang individual terus ini kita isi nah ini ini diisi diisi ini yang terakhir enggak usah enggak apa-apa kita tinggal lanjut aja ini kita harus disuruh mengisi lainnya namanya kita nasionalnya mana identity card bisa berupa identity number password driver kita bisa isi ini ini sih saya ngarang aja sih semua ini juga datanya datanya pun asal jadi langsung aja kita udah centang tinggal submit nah kalau sudah kan ini nanti ada email pemberitahuan ke email kita jadi kita harus mengkonfirmasi dulu ini kita harus mengkonfirmasi email udah kita konfirmasi aja terima kasih terima kasih terima kasih yang ini kita close aja sekarang sih kalian tinggal menyiapkan aja data vc-nya yang penting kalau bisa kalian saat membuat akun Paypal itu datanya sudah ada semua jadi vc-pun kalian harus sudah punya dulu bukannya kalian mencoba bikin nanti pas di tengah-tengah baru mencari vc-c jadi diusahakan apa aja keperluannya sih kalian harus sudah punya terlebih dahulu biar mudah saat waktu pembuatan akun kalau sudah kita konfirmasi tadi dari email ini yang disini kita sudah konfirmasi sekarang kita tinggal masuk ke ini setelan disini setting bagian setting ini data ini tidak perlu dirubah kita tinggal menambahkan financial information nah ini disini kita nanti tinggal menambahkan bank account link credit card currency dan sebagainya ini kan biasanya kalau kita punya akun baru itu belum verifikasi verifikasi untuk credit card jadi nanti kita ya pertama kalau sudah verifikasi email tadi kita tinggal menambahkan credit card baru disini yaitu yang tadi saya sarankan pakai vc-c jangan pakai credit card asli juga vc-c macam-macam banyak yang jual kok itu jadi kalian gak usah bingung nanti kalian kalau ingin vc-c juga beli di saya pun juga bisa udah kalau enggak kita lanjut dilanjutkan link new card kita tambahkan kartu baru ini maaf ya sambil nunggu koneksinya ini sambil saya sedikit kasih tau ini currency kalian bisa menambahkan mata uang apa aja yang ingin kalian gunakan di paypal kalau saya sih pakai standard tadi us dia aja lah ini kita menambahkan lah ini saya disini pakainya vc-c sudah kita tinggal link card aja kita sebentar kalau sudah kita tinggal dan ini ditunggu dulu nah ini 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 kan ada keterangannya unverified jadi kita harus verify dulu kartu ini kita masuk ke edit nah terus kita klik confirm your account confirm your card maksudnya ini nanti kita mendapatkan kode ya nah ini kode seperti ini 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 nanti kode itu akan dikirimkan ke sebentar ini paypalnya error kodenya akan dikirimkan ke vc-c kita jadi kalian harus pastikan kalau beli vc-c itu tanya support untuk paypal kalau enggak soalnya kan enggak semua vc-c itu support juga untuk menerima kode ini ini tadi kalau kalian sudah mengirimkan kode seperti ini kalau sudah kita klik down aja ini kalau biasanya kalau ke credit card asli nunggu 5-7 hari mendapatkan itu tapi biasanya untuk kalau di vc-c itu bisa ada vc-c yang instant jadi langsung masukkan kalau sudah kita tinggal enter the code kita tinggal memasukkan kodenya ini kodenya nanti kalian akan dapatkan nah ini kalau di orang yang jual vc-c nanti kalian sudah confirm biasanya tinggal minta ke mereka langsung mas atau mbak pakde budd senjalu kodenya singgu pp ini 4 digit kodenya untuk konfirmasi akun terus kalau sudah masukkan kodenya kita tinggal confirm aja oke kartu kartu kredit kartu kredit sudah terkonfirmasi disini kalau sudah seperti ini sih akun kalian sudah bisa buat menerima pembayaran tapi perlu kalian ketahui untuk menerima pembayaran banyak biasanya kalau akun baru itu susah biasanya kena limit jadi saya sarankan kalau melakukan penjualan atau apa ya bertahap aja dikit dikit biar akun ini punya akun yang baru punya story yang bagus dulu nanti baru bisa menerima pembayaran yang banyak ini bank account biasanya saya isi-isi terakhir kalau saya kan ada akun utama juga jadi ini cuma akun cadangan jadi cuma menerima pembayaran kecil-kecil nanti biasanya saya kirim ke akun utama terus baru saya withdraw uangnya jadi bank account ini saya jarang masukkan untuk disini tapi kalau kalian ini bikin buat akun utama ya kalian lebih baik bisa memasukkan ini bank account tapi kalau bisa jangan menggunakan bank mandiri soalnya gak bisa buat withdraw setahu saya karena saya pernah mencoba beberapa kali bank mandiri itu ditolak penerimaan withdraw udah sih itu aja sebenarnya kalau mau pembuatan akun paypal yang baru terus oh iya kalau kalian berjualan di ad sini satu akun paypal itu bisa ditambahkan beberapa untuk email pembayaran jadi kalian dalam satu akun paypal bisa mempunyai beberapa akun Etsy untuk berjualan ini kalau kita cek ini sudah ya akun kita sudah verifikasi tapi alangkah baiknya kalau kalian mau melengkapi ini juga lebih baik kita lengkapi saja oke langsung kita lengkapi sekalian saja ya biar kalian juga lebih paham lagi kalau sebenarnya tidak dilengkapi pun juga tidak masalah ya nah ini kalian mau menerima pembayaran dari mana saya dari sini invoice invoice dua-duanya oke kita continue nah ini pembayaran dari apa pemakaian paper oke sudah gitu saja untuk melengkapi ini saja oke jadi ini akun paypal anda sudah bisa digunakan terus kemarin yang tanya-tanya cara pembuatannya sekarang seperti apa seperti ini saya lebih sarankan untuk pembuatan awal tadi untuk menerima pembayaran bukan pembelian jadi sebenarnya yang untuk pembelian pun bisa menerima pembayaran juga tapi terkadang nah itu riskan banget untuk limit tapi kalian mesti ada yang bingung limit itu apa limit itu jadi gini kalau kita menerima pembayaran besar ke paypal kita terkadang itu kita terus tiba-tiba menerima limit dari paypal itu keterangan ya kita melengkapi data-data dulu seperti ini uang dari mana terus data-data kita mengirimkan bill dan sebagainya untuk membuka limit itu soalnya kalau kena limit ya uang kita yang sudah dikirimkan gak bisa dicairkan selama 180 hari biasanya limit paling lama itu oke gitu aja ya jadi semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian jelas salam sukses selalu buat kalian semua oh iya bagi kalian yang belum subscribe ya hal langkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu tidak bayar orang bayar alias gratis ya mungkin dengan subscribe kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk kedepannya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!